Intro Setelah sekian lama bungkam, Cindiana Lorenz Adikris Hatta, yang juga pramugari Garuda Indonesia, akhirnya buka suara. Soal skandal tak sedap yang dituduhkan salah satu akun media sosial Twitter. Dimana oleh akun tersebut, sini dituding sebagai selir alias simpanan, petinggi maskapai Garuda Indonesia, sehingga mendapatkan perlakuan istimewa dari badan usaha milik negara itu. Salah satu privilege-nya adalah, Sindi dipindahkan ke base ke Makassar, padahal syarat utama pramugari agar bisa pindah base adalah sudah berstatus karyawan tetap. Tak terima dengan semua tudingan tersebut, Sindi dengan gedampingi mama dan kedua kakaknya pun, menegaskan kalau apa yang diungkapkan akun media sosial itu hanyalah fitnah dan pohon belakang. Terusnya gak bisa ngapas, gak bisa ngumpul, muslim hajid pun saya gak bisa ikut, saya mau muslim, ya. Terusnya simply, kalau disana ngumpul sama apa-apa, gak bisa ngumpul, juga. Jadi saya cover skandal, gak mengelu, gak mengelu, Terus dilaporkan lah sama seorang petinggi kan. Sebenarnya saya dilaporkannya 6 bulan. Walau orang-orang di belakang itu cuma seminggu, sebulan saya. Bantahan Sindiana Lorenz terkait isu selir atau simpanan petinggi Garuda Indonesia yang dapat pelakuan istimewa dan bergelimang barang beradit juga disangkal Chris Hatta dan Shirley Carlos. Ya itu fitnah teman-teman, apapun yang diberitakan di luar soal dia begini, begini, begini itu bohong. Karena saya tahu dia gimana. Terus kalau misalnya dilihat dia memakai barang-barang yang bagus atau branded itu bukan pemberian dari seseorang. Tapi itu hadiah dari saya gitu. Terus dia juga termasuk korban grounded 6 bulan di maskapai itu. Jadi dia sama sekali tidak mendapatkan perlakuan atau fasilitas istimewa yang didapatkan dari maskapai Garuda Indonesia. Dan yang keperta pasti sudah nanya ke dia kalau ini nggak benar kan? Udah kok kak, tenang aja, gue nggak pernah ada kayak gitu-gitu. Jadi itu benar-benar pure fitnah dan itu bohong. Itu fitnah. Karena apa? Aku sangat dekat sama adekku sendiri, Sindiana ya, Sindiana Lorenz. Jadi aku tahu dia pacaran sama siapa, dia berhubungan sama siapa. Dia cerita everything all about her relationship. Jadi aku tahu banget kalau itu... Kemal, kemudian. Sub indo by broth3rmax